Terima kasih telah menonton Kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devil Semoga beruntung Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin Dan cantumkan IG kalian di kolom komentar Hasil pertandingan antara Manchester United vs Burnhamouth Terima kasih telah menonton Casemiro takjub dengan kualitas Rashford di MU Gelandang Manchester United Casemiro mengaku takjub pada Marcus Rashford Dan menyebut sang rekan bisa masuk jajaran 5 besar pemain terbaik di dunia Rashford sudah menemukan kembali permainan terbaiknya di Man United Hal ini tak lepas dari kehadiran Eric Ten Hag di Old Trafford Musim ini adalah musim perdana Casemiro bermain di Manchester United Setelah beberapa waktu membela United Ada satu pemain yang membuatnya takjub dan terkejut Pemain tersebut adalah Marcus Rashford Ia mengatakan jika saja Rashford bisa terus meningkatkan performanya Maka pemain 25 tahun itu akan bisa masuk jajaran 5 besar pemain terbaik di dunia Saya akan sangat jujur dengan Anda Saya benar-benar terkejut dengan Rashford Akunya pada ESPN Brazil Menurut pendapat saya terutama mengetahui pemain di luar lapangan Saya dapat memberitahu Anda bahwa jika ia melakukannya dengan baik Ia bisa menjadi salah satu dari 5 pemain terbaik di dunia Pujinya Ia memiliki cara menendang bola yang luar biasa Ia memiliki kekuatan Ia cepat Sangat mandai bermain Ia adalah salah satu pemain yang benar-benar mengejutkan saya Butuh striker, Eric Ten Hag minta Man United tak bakar duit Manager Manchester United, Eric Ten Hag mengakui Bahwa ia telah meminta striker baru ke jajaran manajemen Namun ia tidak ingin klub membakar uang untuk melakukannya Man United punya urgensi mendatangkan striker anyar Setelah pemutusan kontrak Cristiano Ronaldo pada November lalu Apalagi, target setan merah Cody Gakpo telah menaikkan kontrak dengan klub rival Liverpool belum lama ini Sebelumnya, The Reds lebih dulu membajak incaran United lainnya Yanni Darwin Nunes yang direkrut dari Benfica sebesar 85 juta ponsterling Meski kini para fans meminta refund imbas performa jelek pemain termahal kedua dalam sejarah klub tersebut Sementara itu, Marcus Rashford telah kembali ke performa terbaik musim ini Entry Martial tampak menjanjikan pada kesempatan langka ketika dia fit untuk bermain sejak menit pertama Kami memiliki tim yang bagus ketika semua pemain tersedia Ucap Ten Hag Senin 2 Januari Tapi dengan banyaknya pertandingan yang akan datang, saya pikir kami membutuhkan striker Tutur mantan pelatih Ajax itu Anda membutuhkan seseorang yang dapat memberikan pengaruh Jika tidak, Anda hanya akan membakar uang Tambahnya United berpeluang jalani bursa transfer Januari 2023 tanpa pembelian pemain Manchester United menjadi salah satu klub besar Liga Inggris yang mendapat sorotan tinggi setiap berlangsungnya bursa transfer Klub yang bermarkas di Old Trafford itu dikaitkan dengan berbagai pemain dari berbagai negara Jelang dibukanya bursa transfer musim dingin pada Januari 2023 Terdapat ekspektasi yang rendah Namun, laporan dari Sky Sports menyatakan bahwa Manchester United berpeluang pasif pada bursa transfer Januari 2023 mendatang Saat ini, posisi penyerang tengah dan back kanan menjadi prioritas Tetapi peluang untuk melakukan rekrutmen permanen dengan nilai tinggi pada kedua posisi itu sangat rendah Hal ini disebabkan oleh pengeluaran tinggi yang dilakukan pada bursa transfer musim panas 2022 lalu Rekrutmen yang dilakukan tidak hanya mengurangi anggaran pada bursa transfer berikutnya Apabila mendatangkan pemain, rekrutmen dengan status pinjaman berpotensi dilakukan Job Felix dari Atletico Madrid beberapa kali dikaitkan Tetapi pemain asal Portugal itu memiliki nilai gaji yang disebut tinggi Dan Los Rojo Blancos disebut tidak akan memberikan opsi pembelian pada akhir kontrak peminjaman tersebut Sementara peluang untuk mendatangkan back kanan baru bergantung dengan apakah R1-1 bisakah meninggalkan Old Traverse Manchester United berpotensi mendapatkan back tengah baru di tahun 2023 nanti Setan Merah dilaporkan bakal mengamankan jasa Kim Minjae dari Napoli Minjae sebenarnya berstatus pemain baru di Napoli Ia baru bergabung dengan tim asal Netflix di musim panas kemarin Dalam waktu yang relatif singkat, Minjae berhasil menunjukkan performa yang ciamik di lini pertahanan Napoli Alhasil, mulai banyak klub yang tertarik untuk menggunakan jasanya Manchester United menjadi salah satu tim yang ingin menggunakan jasa Minjae Besan melaporkan bahwa United akan menyariusi transfer sang back di tahun 2023 nanti Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United membidik jasa Minjae sebagai pengganti Harry Maguire Kapten Manchester United itu dikabarkan akan cabut dari Old Traverse pada musim panas nanti Karena kekurangan jam bermain Alhasil, Eric Ten Hag butuh tambahan tenaga di lini pertahanan mereka Minjae dinilai jadi opsi yang bagus untuk tim mereka Laporan tersebut menyebut bahwa Manchester United akan mengebut transfer Minjae saat bursa transfer musim panas di buka Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin Dan cantumkan IG kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati